Saudara pada pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Minahasa Selatan masih terdapat sejumlah siswa yang berkerumun di lingkungan sekolah dan tidak langsung kembali ke rumah saat waktu pulang sekolah. Beberapa anak sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan melanggar protokol kesehatan. Di antaranya masih suka berkerumun tanpa menjaga jarak. Serta saat pulang sekolah, tidak semuanya langsung pulang ke rumah. Tapi masih suka berkeliaran di tempat-tempat keramaian. Meski begitu, di SMP Negeri 2 Amurang melakukan strategi dengan menyiapkan 6 satgas COVID-19 untuk menegur jika ada siswa melakukan pelanggaran protokol kesehatan hingga mengawal para siswa saat pulang sekolah. Menurut kita yang masih perketat-perketat protes ulang-ulang-ulang karena siswa lain kali kalau sekelar pembelajaran dalam pengawasan guru kadang mereka suka berkerumun dengan tamang dan pegang. Itu yang masih belum 100%. Tapi tetap ada himbawa? Tetap piket atau guru-guru wali kelas awasi sementara pembelajaran atau sementara istirahat. Kita yang di sekolah, kita orang yang tanggung jawab itu yang di sekolah. Makanya saat gas COVID-19 ini kita orang ada 6 orang. Kalau menurut kita sudah ya, soalnya kan pas juga keluar sekolah selain kawasan sampai di depan, yang satpam 2, pihak sekolah saja isi bensin sampai motor, itu jangan jalan di pertukuhan. Deborah menambahkan soal kapasitas kelas selama pelaksanaan PT MT masih optimal, di mana dari 15 rombongan belajar dengan total 405 siswa, sesi pembelajarannya dibagi 2 per hari dengan kapasitas 15 orang per kelas. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.